Selamat siang kembali di video saya berikutnya kali ini ini ada beberapa power supply bekas ya power supply ini bekas monitor komputer ini masih bisa dipergunakan komponen-komponennya dan saya sudah melepas ini ya ada satu sudah saya lepas ini nanti untuk membuat video berikutnya ini ini belum saya lepas dan ini juga sudah saya lepas untuk mempersingkat waktu ya ini sudah meledak IC-nya nah alat-alat seperti ini bisa untuk dipergunakan kembali ya saya akan coba dari di trafo yang paling kecil ini ya ini nanti untuk di video selanjutnya disimpan dulu dan ini nanti baterai yang untuk kecoba ini baterai ya baterai untuk lampu DC 12V ini lampunya mati saya cabut nah ini seperti aki ya bikinan sendiri dan saya akan pasang ya ini saya akan rangkai untuk membuat alat yang lebih bermanfaat lagi ketimbang untuk dibuang-buang nanti dibuang kalau sudah habis ini ya yang masih kita perlukan banyak sekali ini juga ini juga disimpan dulu nah yang selanjutnya ini ada transistor kecil ya D882 ini juga nanti kita pergunakan ini berasal dari mesin TV yang sudah tidak terpakai dan kemudian saya siapkan juga resistor yang berukuran 1 kg ini akan menjadi alat yang bermanfaat ya untuk kesehari-hari kita ya memanfaatkan sesuatu yang bisa untuk digunakan kembali untuk pin trafo sendiri ya di sini ada 4 ya ada 4 pin tapi ini digabung ini di PCBnya ini tergabung di sini ya di aslinya ini ya digabung terus di sini ada 5 pin yang yang di bagian AC nya ini ada 5 pin 1 2 3 4 5 nah ini untuk tidak dipakai ya Nah saya akan cek dulu mana yang terkait antara primer dan sekundernya mana-mana saja yang feedbacknya mana yang nanti untuk outputnya siapkan dulu multimeter multi tester ini di browser ya lalu dipilih-pilih dulu ini untuk yang sekundernya ini di sini nah titik nah lalu di bagian belakang ini yang terhubung mana saja ini tidak ini tidak ini tidak ini ada dua ya bagian bagian AC nya kalau dari sini bagian primernya ini yang terhubung dua selanjutnya pin yang tengah nah ini ini tiga yang terhubung tapi kalau di mesinnya kalau di aslinya ini yang yang bagian tengah sini ini tidak terpakai nah ini akan saya jadikan outputnya ya ini yang tengah sudah saya tekuk kemudian saya akan pasang resistor dan transistornya untuk transistor saya akan pasang di bagian sekunder sini ini nanti digabung ya sini ini yang penting di nah kentang lagi supaya lebih mudah dalam pemasangan selanjutnya saya akan kasih timah dulu ya ini digabung ini dari kiri ya ini emitter ini kolektor dan basis nah yang dipasang di di pin kaki sebelah sini di pin kaki sebelah sini ini kolektornya di sini untuk pemasangan resistor saya memakai resistor ini ya satu kilo ini di pin sini ya kaki sebelah sini untuk pemasangan resistor sendiri bisa dibolak-balik ini untuk para pemula untuk para pemula ya untuk pemasangan resistor bisa bolak-balik nah ini ya di kaki sebelah sini dan kaki sebelah dari kolektor ini ya ini untuk resistor sudah sekarang tinggal ini ya di kaki basis dipasang jumper ke sini sebenarnya pakai ini ya pakai potongan kaki resistor bisa ini bertemu di kaki yang paling sini nah ini di kaki basis bertemu dengan pin yang paling ujung kemudian siapkan piting lampu ini akan jadi alat yang sangat bermanfaat ketika nanti mati lampu ya selanjutnya untuk piting lampu dipasang di sini ini bebas karena outputnya AC ya jadi bebas mau dibolak-balik bisa nah untuk piting sudah terpasang sekarang saatnya di kasih strum ya listrik ini dari baterai nah ini saya sudah siapkan untuk satu dayanya nah ini positifnya di sini untuk negatif di sini coba saya akan cek dulu saya memakai berapa volt untuk uji cobanya di 7 volt ya di 7 volt ya ini saya memakai 7 volt sebenarnya bisa 5 volt 7 volt 12 volt pun bisa terus selanjutnya saya pasang dulu ini lampu lampu LED karena jaman sekarang kebanyakan lampu LED ya di rumah-rumah kita kemudian untuk positif dipasang di sini yang untuk negatif di kaki emitor sekarang sekalian coba dan berhasil ini sangat terang sekali ya dengan menggunakan 7 volt sebenarnya 5 volt pun bisa ini saya akan pinggirin dulu ini memakai 5 sampai 12 ini bisa menyala nah hasilnya sangat terang ini karena ada penerangannya di rumah saya saya akan matikan dulu nah ini sudah gelap ya 1,2,3 dan hasilnya mantap sekali ya sangat terang seperti menggunakan listrik PLN ya berarti untuk video kali ini sudah berhasil semoga untuk teman-teman pemula ya yang sedang belajar-belajar bikin tutorial ini saya membuat tutorial inverter joltif merubah arus dari DC menjadi AC oke terimakasih semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe di subscribe, subscribe, like ini hasilnya sangat terang sekali lumayan untuk ketika mati listrik ya di rumah kita ada pemadaman bergilir kita bisa menggunakan baterai 3,7 volt sampai 12 volt pun bisa ini enggak panas ini enggak ada yang panas untuk resistornya memakai 1 kg jadi adem kalau memakai 100 ohm itu untuk yang 5 volt saja ini berhubung saya memakai 7,4 jadi saya memakai 1 kg oke terimakasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati